Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mom Biti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga ke Instagram aku, Baiti Maser So, aku disini mau ngebahas ya Boleh gak sih, enggak, enak-enak sama pasangan kalian lebih dari 3 hari Jadi kan kayak gini ya teman-teman Istri itu kan sebaiknya amat sangat disarankan Dan memang diwajibkan untuk patuh sama suaminya Apapun itu, pokoknya dia harus merelakan kepentingannya dia Menurunkan egonya dia demi patuh sama suami Pokoknya disini dia harus sebisa mungkin berbakti sama suaminya Menuruti segala bentuk perintah dari suami Terus kayak menomorsatukan kepentingan-kepentingan suami Dan juga harus dengan ikhlas lahir batin melayani suami Baik itu kebutuhan dia sehari-hari dan kebutuhan biologisnya dia So, disini kadang kan ada ya Kalau misalnya kalian pasangan gitu marahan Terus kayak diem-dieman bahkan sampai berhari-hari Itu sebenarnya boleh gak sih? Jawabannya itu enggak boleh ya Kalau bisa kalian itu ketika marahan Selesainya di atas kasur Pokoknya udah harus saling memaafkan satu sama lain Itu kuncinya gitu Makanya enggak jarang gitu pasangan Kalau yang dia itu tiap hari sharing Terus kayak ya itu tadi ketika kalian tuh mau tidur Masalah tuh selesai semua Kelar ya Jadi jangan sampai dibawa berlarut-larut Jangan sampai dibawa ke besoknya atau apalagi kalau sampai berhari-hari itu gak baik banget ya Karena kamu juga nantinya bakal kehilangan momen romantis bersama pasangan kamu Terus kamu juga bakal nanti Kebutuhan biologis kamu tuh kayak berkurang Terus pokoknya ada beberapa hal yang mungkin Menjadi rutinitas kamu bersama pasangan Jadi kayak canggung buat dilakukan berdua Karena kamu tuh masih marahan gitu Nah jadi diselesaikan ketika kalian tuh mau tidur Supaya udah gak ada lagi masalah Udah clear Nah jadinya hubungan kalian tuh masih tetap terjaga Di sini mendiamkan itu dalam arti Gak ngajakin dia ngobrol Dalam waktu mungkin lebih dari 3 hari Itu gak boleh banget ya Pokoknya setiap istri tuh harus patuh sama suaminya Karena tanggung jawab Orang tua itu udah pindah ke suami gitu Jadi surganya istri tuh ada di suaminya dia gitu ya Jadi dia harus patuh Harus mematuhi segala apapun perintah dari suami Jadi sampai segala apapun hal yang berkaitan dengan istri tuh Kayak harus izin dulu sama suami gitu So seandainya kamu istri tuh gak dapet izin dari suami kamu Berarti kamu gak bisa melakukan hal tersebut Nah buat sekarang itu kan kayak banyak banget ya Perempuan-perempuan gitu Yang kayak membangkang sama suaminya Terus kayak menomer sekian kan gitu loh Kayak mungkin mentang-mentang dia udah wanita karir Dia udah kerja udah bisa menghasilkan duit Terus kayak udah bisa segala-galanya Jadi kayak dalam hatinya dia tuh kayak Aku juga cari duit Terus kayak mungkin ada benih-benih kesombongan gitu Ini gak boleh banget ya teman-teman Jadi kayak kodratnya istri itu adalah Menaati aturan ataupun perintah dari suami ya Selagi itu kebaikan Jadi segala bentuk perintah dari suami kamu tuh Kamu harus nurut Karena ya dia surga kamu gitu Bagi suami yang punya istri Kayak ngebangkang terus kayak gak nurut Tuh apa sih yang harus dilakukan Yang harus dilakukan itu adalah Yang pertama banget itu menasehati Kalau dinasehati satu kali, dua kali, tiga kali Itu gak bisa Baru dikasih contoh yang baik Terus juga nanti dinasehati lagi Kemudian ketika dinasehati udah gak mempan Barulah kamu boleh mendiamkan Tapi mendiamkannya juga gak boleh berhari-hari ya Karena gimana ya Ridonya suami itu Kayak ridho Allah juga gitu loh Jadi kayak Kalau aku sih ya Kalau menurut aku gitu Kayaknya tuh Kalau suami itu Ngediemin kita tuh Kayak malaikat tuh juga melaknat Kita istri gitu loh Jadi gak boleh banget Karena Kita ngediemin suami ya Apalagi kayak istri ini Istri itu kayak gak tak patuh Ataupun kayak ngebuat Suami marah itu Selama suami itu kayak Belum ridho sama kita Kayak malaikat tuh Melaknat kita loh Wah ini ngeri banget gitu Makanya Jangankan kayak kita ngebangkang Kita masang muka Sepet muka asem Muka gak ada senyum-senyumnya Sama suami aja tuh gak boleh gitu Jadi Yuk kita sama-sama belajar Menjadi istri yang terbaik Buat suami kita Oke teman-teman Itu aja video dari aku Semoga bisa menambah wawasan kalian Jangan lupa subscribe Like kalau kalian suka Dan komen di bawah Untuk request video apa lagi Oke next time kita bahas Di lain video Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai ketemu di video